Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan berita hari ini Nama Syahidan sudah dihantar kepada Pimpinan Pusat PAS Perikatan Nasional kata Sukri Sumber dipetik dari Estro Awani berita sepenuhnya Pengurusi Perikatan Nasional Perlis Muhammad Syukri Ramli mengesahkan bahwa telah mengumumkakan Nama penyandang kursi Parlimen Araw, Datuk Syri Sahidan Kasim untuk bertanding mewakili pati berkenaan di Parlimen Araw Di dalam pilihan raya umum ke-15 kepada kepimpinan PAS dan PN di peringkat pusat Menurutnya pemilihan ketua bahagian UMNO Araw itu dibuat selepas beberapa perbincangan termasuk dengan Sahidan Selepas nama pemimpin itu digugurkan daripada senarai calon barisan nasional semalam Bagaimanapun jelas beliau, keputusan akhir berhubung pencalonan berkenaan Hanya akan diputuskan dalam masa terdekat sebelum hari penamaan calon 5 November depan Sabtu Kita sudah sampaikan kehendak Datuk Syri Sahidan untuk bertanding atas tiket PN Cuma nyatur pulang kepada budi bicara kepimpinan PAS di peringkat pusat khususnya Presiden dan Setiausaha Agung Pemakluman ini kena dibawa juga kepada kepimpinan perikatan nasional Walaupun kerusi di Araw telah diperuntukkan kepada PAS Tetapi amalan kita di dalam PAS akan membawa perkara ini kepada pengetahuan kepimpinan perikatan nasional Supaya kita tidak wujudkan suasana kuru dan kita semua berada dalam keadaan yang sentiasa harmoni katanya Syukri berkata demikian ketika ditemui Estro Awani di kompleks PAS Perlis Kangar pada Rabu Dalam perkembangan sama beliau turut menjelaskan bahwa telah dimaklumkan oleh Syahidan Berhubung beberapa parti lain turut menghubungi beliau dan menyatakan minat untuk melamar penyandang kerusi Araw itu Bagaimanapun jelasnya Syahidan diyakini akan membuat pilihan terbaik berdasarkan kebijaksanaan yang dimiliki Tambah Syukri secara bersoloroh bahwa ketua bahagian Amno Araw itu tidak perlu mengubah imej yang ada pada dirinya sekiranya menjadi calon PN Memandangkan pemimpin berkenaan sering berjubah Parti lain turut mengintai itu semestinya sudah berlaku tetapi Datu Syri Syahidan ini pun orangnya bijak Dia tahu hundak pilih siapa dan parti mana Saya ingat Datu Syri Syahidan tidak perlu ubah banyak imej kalau sertai PN sebab dia pun selalu berjubah katanya Sementara itu mengulas mengenai Dewan Undangan Negeri Perlis Syukri menyatakan bahwa PN Negeri menyasarkan untuk memenangi 8 atau 9 kerusi sekaligus dapat membentuk kerajaan baru Terdahulu Sinar Harian melaporkan Perikatan Nasional Perlis mengesahkan kekosongan nama calon korusi Parlimen Araw adalah untuk memberi laluan kepada Datu Syri Syahidan Kasim bertanding mewakili pakatan tersebut pada PRU15 Pengurusi PN Negeri Muhammad Syukri Ramni berkata Nama calon korusi Parlimen Araw itu dikosongkan pada saat akhir kerana rundingan di peringkat pusat dengan Syahidan masih belum dimuktamadkan lagi Sekian laporan Terima kasih kerana menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tekan lonceng untuk pemberitahuan berita seterusnya